Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya apa kabarnya nih semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman seperti judulnya hari ini aku mau evaluasi budgeting untuk bulan Februari karena mengingat ini udah tanggal 28 ya jadi ini udah di akhir bulan Februari kalau teman-teman sendiri gimana ini udah pada evaluasi budgeting untuk bulan Februari atau belum teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar Oh ya sebelumnya aku mohon maaf ya ini adalah video pertama aku upload setelah sekian minggu aku nggak upload video Masya Allah ya teman-teman pokoknya ada beberapa hal yang membuat aku nggak upload video jadi kalau teman-teman perhatiin video aku kayaknya di bulan Februari kemarin aku tuh cuma upload satu atau dua video gitu ya itu pun video budgetingnya nggak aku lanjutin untuk ke staffingnya aku mohon maaf ya kalau teman-teman ada yang menunggu video aku tapi semoga untuk video kali ini bermanfaat dan semoga video kali ini bisa membantu teman-teman kalau teman-teman lagi kesulitan untuk mengevaluasi budgeting itu seperti apa Oke ini aku langsung aja mulai evaluasi budgetingnya karena udah lumayan banyak nih ketinggalannya nah ini yang pertama adalah kontrakan untuk kontrakan pasti nggak ada sisanya teman-teman tepat di 2 juta untuk listrik dari budget 400 digunain tuh 200 jadi masih sisa ada 200 ribu untuk air budget 120 wifi 270 uang lingkungan 110 itu nggak ada sisa sama sekali artinya penggunaannya sesuai dengan budget yang aku buat lalu untuk gas dari budget 42 ribu kepake 25 ribu jadi masih sisa ada 17 ribu selanjutnya untuk budget galon dari budget 144 ribu terpakai 108 ribu jadi masih ada sisa 36 ribu selanjutnya dari belanja mingguan itu budgetnya adalah 600 ribu terpakai 523 ribu jadi masih ada sisa 77 ribu alhamdulillah ya teman-teman lalu untuk belanja bulanan ini nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman dari budget 200 ribu itu nggak ada sisa sama sekali semua terpakai selanjutnya untuk suami uang yang di uang saku suami lah ya itu nggak ada sisa juga dan disini juga nggak aku tuliskan nominalnya lalu untuk budget bensin 100 ribu terpakai 51 ribu jadi masih ada sisa 49 ribu lalu selanjutnya untuk uang jajan anak dengan budget 150 ribu itu terpakai semua untuk uang pegangan itu 200 ribu juga terpakai semua dan kuota dari budget 150 ribu itu terpakai semua jadi itu nggak ada sisa sama sekali ya Nah ini sekarang mau aku jumlahin uang sisanya tuh ada berapa ya nanti mau aku cocokin sama uang yang ada di dompet pintar karena buat nyocokin gitu ya teman-teman jadi sesuai nggak sih sama yang aku tulis dari pengeluaran pengeluaran yang aku tulis sama uang yang memang ada di dompet pintar uang yang sisa-sisa di dompet pintar itu sama atau nggak kalau dari catatan yang aku buat itu uang sisanya ada 379 ribu Nah sekarang waktunya aku cocok ini sama uang yang ada di dompet pintar apakah bener ada 379 ribu atau nggak kita lihat ya dari budget belanja mingguan tadi kan masih ada sisa 77 ribu dan ini ternyata masih ada sisanya di minggu pertama dan di minggu keempat dan ini aku lihat bener masih ada sisa 77 ribu jadi sebenarnya kalau untuk uang-uang yang ada di dompet pintar ini aku sebenarnya lebih ke apa ya lebih ke subsidi silang gitu ya teman-teman jadi kalau masalnya ada budget yang kurang terus ada beberapa budget yang lebih itu aku subsidi silang aja asal nggak keluar atau nggak kurang dari budget yang sudah aku tentukan gitu ya teman-teman Nah selanjutnya ini tadi udah ada uang galon ya uang galon itu tepat ada sisanya 36 ribu dan ini sekarang uang gas uang gas itu alhamdulillah masih ada sisa 17 ribu dan ini juga tepat sesuai dengan apa yang aku tuliskan dan ini uang bensin betul masih ada sisa 49 ribu nah alhamdulillah teman-teman dari uang bensin yang 100 ribu itu masih ada sisa 49 ribu ya ini yang terakhir untuk uang listrik wah alhamdulillah banget ya bulan ini masih ada sisa 200 ribu biasanya itu pas atau ya kalau pun sisa cuma 100 ribu ini dikarenakan kemarin itu kami sempat anak aku sempat masuk rumah sakit ya jadinya kami beberapa hari sekitar semingguan lah kita nggak ada di rumah jadi mungkin listriknya lebih ngirit ya ya ini tadi uangnya juga udah aku tukerin ya teman-teman jadi tadi itu kan banyak banget ya pecahan 2 ribu dan karena setting challenge aku yang 2 ribu itu lumayan udah mau penuh jadi tadi pecahan 2 ribu itu aku tukerin ke pecahan 10 ribu karena memang untuk pecahan yang 5 ribu 10 ribu 20 ribu dan 50 ribu itu masih sedikit banget isinya bahkan yang 50 ribu itu belum ada isinya jadinya aku minimal mau minimalisir banget untuk yang pecahan 2 ribu karena jujur li untuk pecahan 2 ribu itu cepet banget ke isinya karena mungkin memang pecahan 2 ribu itu sering muncul ya di dompet kita sisa-sisa belanja terus juga kembalian-kembalian itu mungkin banyak uang 2 ribu ya jadinya lebih cepet penuh gitu nah ini aku tadi setelah aku tukerin uangnya juga udah aku gulung-gulung untuk gulung-gulungnya juga aku percepat biar teman-teman nggak bosen karena lumayan lama tuh ngegulung-gulung uang ya Masya Allah nah kalau teman-teman sendiri gimana nih disini untuk sisa-sisa budgeting kalau teman-teman habis evaluasi budgeting itu uangnya diapain tuh apakah buat hangout keluarga atau masuk ke saving challenge kayak aku teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar ya uangnya udah selesai aku gulung-gulung dan ini lagi aku masukin ke toplesnya eh mohon maaf bukan toples ya ini botol sesuai dengan nominalnya masing-masing jadi memang di botol itu aku tulisin masing-masing nominalnya jadi untuk nominal 2000 aku masukin botol yang angkanya 2000 terus juga yang nominal 5000 aku masukin ke botol kali yang tulisnya 5000 dan seterusnya sampai nominal 50.000 Kenapa sampai nominal 50.000 karena kalau di atas 50.000 atau 100.000 100.000 lah ya pecahan 100.000 itu aku lebih ke saving yang lainnya gitu dan sebenarnya juga kadang kalau masih ada sisa yang 50.000 tuh biasanya juga aku masukin ke saving lainnya cuma ini aku coba isi ke botol ini dulu deh gitu karena jujur di botol ini tuh uang 50.000 tuh belum ada sama sekali jadinya memang aku isi gitu dan ini memang rencana aku itu akan aku bongkar setelah semuanya penuh ya teman-teman jadi misalnya nanti uang nominal 2000 nya udah selesai tapi yang nominal yang lain belum selesai ya 2000 nya nggak akan aku bongkar sampai yang lain sudah terkumpul mudah-mudahan sesuai dengan rencana aku ya amin amin ya rabbal alamin oke teman-teman Alhamdulillah untuk evaluasi budgeting aku di bulan Februari sudah selesai artinya videonya juga sudah selesai semoga video aku hari ini bermanfaat buat kita semua terutama untuk aku sebagai pengingat dan buat teman-teman disini yang belum follow instagram aku silahkan follow di kikitrisnawati underscore disana aku sering banget sharing tentang budgeting finansial keluarga ataupun tentang hobi dan habit aku oke teman-teman untuk video hari ini aku cukupkan sampai disini sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik semuanya selamat menikmati